JASAD TANPA KEPALA Jenazah kedua ditemukan di Dusun Sukarame Penubuhan, Lambung Selatan oleh seorang nelayan pada pukul 8 pagi. Lalu, jenazah ketiga ditemukan di hari yang sama oleh seorang petani di sebuah tambak desa di Pematang Satir, Lambung Selatan pada pukul 9 malam. Ketiga jasad ini semuanya berjenis kelamin laki-laki dan hanya jasad keempat yang berjenis kelamin perempuan. Jasad keempat ditemukan di Pantai Karang Bolong dengan kondisi tubuh yang sama dengan jasad yang lain, yaitu tanpa kepala dan sebagian tubuh mengalami pembusukan. Saat ditemukan, tidak ada identitas yang menempel pada kampan jasad tersebut sehingga menyulitkan proses identifikasi. Hasil otopsi menunjukkan waktu kematian dari jasad tersebut diperkirakan baru 2 minggu. Untuk menemukan penyebab kematian, petugas akan melakukan otopsi lanjutan. Gimana guys menurut kalian? Kira-kira apakah mereka korban dari kejahatan yang sama? Coba komen ya!